Awas bu, ntar ditangkap lagi. Yang mau nangkap saya siapa? Masa istri polisi tangkap polisi? Hai 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 Sobatipos, kembali lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, Pasti Heboh! Seorang ibu bayangkari atau istri polisi bernama Ernawati kini tengah viral menjadi sorotan selesai ditangkap oleh Polda Sulawesi Selatan gara-gara konten di media sosial. Berdasarkan keterangan pers yang digelar oleh pihak kepolisian semua berawal ketika kakak Ernawati diciduk oleh polisi. Kakak Ernawati yang bernama Kaharuddin sempat ditangkap oleh polisi atas kasus dugaan pencurian dan pemberatan pada 29 Juli 2019. Saat proses penangkapan, Kahar mencoba melarikan diri hingga akhirnya kepolisian memberikan tindakan tegas berupa tembakan di bagian lutut sebelah kiri. Seusai tiga kali tembakan peringatan dari polisi tak dihiraukan oleh Kahar seusai meninggal dunia, pihak keluarga termasuk Ernawati menolak tindakan kepolisian yang hendak melakukan autopsi pada jenazah Kahar. Pada tahun 2020, Ernawati sempat aktif di TikTok memproduksi konten-konten menyalahkan pihak kepolisian atas tewasnya Kaharuddin. Tujuh bulan seusai tewasnya sang kakak, Ernawati baru membuat laporan ke polisi terkait pembunuhan Kaharuddin. Dan pada 18 Februari 2023, Ernawati mengunggah konten serupa yang memiliki narasi ujaran kebencian terhadap pihak kepolisian dan pada akhirnya Ernawati diperiksa dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpost agar Sobat Tifos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa! Sampai jumpa!